Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu itu pemimpin negara. Kalau kamu tidak bisa pimpin tubuhmu sendiri, bagaimana kamu memimpin tubuh 200 juta orang? Kamu dan segala kenama menyatu dalam waktu yang berjalan. Dan aku kini sendirian menatap dirimu hanya bayanglah. Rudi, kamu lihat itu? Kamu lihat itu mata air. Kamu harus jadi seperti mata air. Kalau kamu baik, pasti juga di sekitarmu akan baik. Tapi kalau kamu kotor, pasti juga di sekelilingmu akan mati. Saya tidak tahu ternyata itu membuat fitur susah. Susah. Terus ya, waktu bikin pesawat, bisa langsung terbang. Ya enggak dong. Ya enggak dong. Harus ngitung dulu. Karena bukan hanya terbang aja melayang begitu. Kita main layang-layang aja juga bisa terbang. Tapi harus bisa dikendalikan dalam keadaan apapun. Akhirnya susah. Saya harus berhasil menerbangkan pesawat terbang rekayasa bangsa Indonesia sendiri dan aman memanfaatkan segala teori-teori yang ada dan diwasai umat manusia. Hanya berhasil menerbangkan waktu yang berjalan. Dan aku kini sendirian menetap dirimu. Hanya bayangan, hanya bayanganku. Terima kasih. Tidak ada yang lagi berlali. Daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin berlali. Sampai mati hanya cinta padamu. Terima kasih. Terima kasih. Halo, saya. Terima kasih atas penjambang 80 tahun. Jadi ini saya alami Happy World City. Pesawat terbang. 60 tahun di Fogon. Dua 80 tahun di Fogon. Dengan the best, the best actors. Oke. Kamu, 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 kamu. Karena andai kata saya sampai waktunya dipanggil saya masuk ke dalam dimensi dan keadaan Ainun. Ya, saya tahu yang akan menemui saya yang pertama bukan ibu saya saja. Tapi Ainun sebenarnya, hey, kamu sekarang di sini ya? Baru saja kami dapatkan Sudara Presiden RI ke-3 B.J. Habibie tutup usia. Dan sangat berat mengucapkan bahwa ayah saya, Bahardin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia ke-3, telah meninggal dunia jam 18.03. Ya Allah, kami menyadari dan mengakui serta bersaksi bahwa Al-Marhum adalah salah seorang yang terbaik dari putra bangsa kami. Maka ya Allah, terima dan marhum, tempatkanlah di tempat yang selayaknya bagi orang-orang yang tahan. Menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian, menatap dirimu hanya bayanglah. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Genius, manis, cinta sejati. Saya percaya, Pak Vivi akan bersama cinta sejatinya di keabadian. Terima kasih telah menonton!